Batik jumputan merupakan suatu kreasi batik yang dibuat dengan cara ikat celup, yaitu diikat dengan tali yang dicelupkan ke dalam cairan pewarna. Beberapa waktu lalu, Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara berkolaborasi dengan Rumah Kreatif Langit Biru, memberdayakan kaum perempuan di Kota Medan dalam membuat batik jumputan. Batik jumputan adalah metode membatik dengan cara ikat celup, di mana kain diikat dengan tali kemudian dicelupkan dalam cairan pewarna. Kegiatan ini bertujuan agar para ibu mampu memperoleh penghasilan tambahan sekaligus melestarikan budaya membatik. Satu kain batik jumputan ini bahkan bisa dihargai 200 ribu rupiah. Kita memberi ide, ide baru, sebuah produk yang produk ini homemade ya, hasil kreasi dan buatan tangan gitu ya. Nah ini kan satu produk yang sedang trend, ya manakala saat ini produk-produk yang buatan pabrik membanjir, ada kita mencari satu ceruk yang ceruk itu bisa diisi oleh para ibu ini. Terdapat sekitar belasan ibu-ibu yang tertarik untuk mengikuti proses pengenalan dan pembuatan batik jumputan. Salah satu peserta, Yusra, yang juga merupakan guru di sekolah dasar, mengaku puas dengan ilmu yang ia dapat. Setelah sukses membuat jilbab pasmina, Yusra berharap mampu membuat sesuatu yang lebih lagi, seperti mukena. Karena kita sudah tahu teorinya yang sudah dipaparkan oleh pematerinya Bu Nani sendiri, dan langsung dipraktekkan sehingga kita tahu metodenya dan pembuatannya, serta bahan-bahan yang akan dibuat gitu. Ya tadi sudah berbicara juga dengan para pemateri, ayo ibu-ibu bisa dikembangkan lagi, buat apa lagi selain pasmina gitu kan, oh iya Bu, rencana saya mau buatmu kena gitu. Tak hanya sekedar melestarikan budaya, kegiatan membatik ini juga dapat menjadi peluang bagi kaum ibu untuk menambah pundi-pundi rupiah. Tim Liputan Daai TV